Intro Halo Kawanuki, kembali lagi bersama kami di Liputan Universitas Quality pada hari ketiga kegiatan pendidikan dasar, moral etik dan bela negara di Universitas Quality bersama dengan Universitas Quality Berastagi. Kini tibalah kita di penghujung acara diksar, kegiatan hari ketiga diawali dengan renungan suci yang diisi oleh Bapak Dedy Holden Simbolon SSI MPD selaku rektor Universitas Quality, kemudian mahasiswa diarahkan untuk peristirahat. Kegiatan pada pagi hari ini seperti biasa, diawali dengan kegiatan sholat subuh bagi yang beragama muslim yang dikoordinir oleh seksi kerohanian. Kegiatan berikutnya adalah pembinaan latihan PBB dan kedisiplinan oleh MENWA dan BEM. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, peserta diksar diharapkan akan memiliki jiwa kedisiplinan karena itu merupakan kunci dari keberhasilan dalam meraih cita-cita yang didambahkan. Salah satunya disiplin bisa dalam bentuk disiplin waktu dan disiplin belajar. Kemudian pelaksanaan upacara penutupan di lapangan yang menandakan selesailah rincian acara pendidikan dasar moral etik dan bela negara ini. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur adik-adik saya, anasiswa baru semuanya sehat-sehat. Walaupun ada yang sedikit lelah, kelelahan, itu hal yang biasa, tetapi saya bangga kalian bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai dengan akhir. Dimanapun kalian diletakkan, harus jadi contoh, harus jadi teladan, harus diikuti, harus bisa jadi panutan. Itu tujuan pendidikan ini. Oleh karena itu, belajar, belajar, dan belajar terus, miliki budaya-budaya yang tinggi. Apa yang kalian mulai, harus kalian selesaikan sampai akhir. Tidak hanya selesai sampai tujuan akhir, tetapi yang paling penting, apa yang kalian selesaikan, harus selesai dengan hasil yang terbaik. Semalam, berapa hari ini, kalian sudah diberikan contoh. Semua orang-orang yang berbicara di depan adalah orang-orang yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, dan mereka memperoleh hasil yang terbaik. Tidak hanya selesai, tidak hanya kalian nanti kuliah di Universitas Kualiti, tapi tidak punya ilmu, hanya dapat ijazah. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Oke Kawanuki, sekian dulu untuk kegiatan Riksar Moral, Etik, dan Bela Negara tahun 2023 ini. Tetap pantingin terus ya, kegiatan-kegiatan Universitas Kualiti yang akan datang. Salam saya Apriliani, salam Kualiti! Universitas Kualiti! Kualiti! Terima kasih.